Kami mendapatkan kunjungan dari Bapak-Bapak Presiden, tadinya di kantor kami di Kementerian Agama yang mendiskusikan beberapa program kemulaan dan quick win Kementerian Agama yang kita diskusikan tentang berbagai macam target-target yang kita akan terjadi dalam waktu singkat di Kementerian Agama. Kemudian kita nyeberang ke sini di Masih Istiqlal, karena Presiden minta saya masih tetap menjadi imam besar dengan agenda-agenda juga ada agenda internasionalnya, terutama juga nanti menindaklanjuti deklarasi Istiqlal bersama dengan PAUS, ternyata ini mendapatkan tanggapan besar dari luar bumi. Jadi dunia luar itu juga akan menindaklanjuti, terutama masalah agama dan penyelamatan lingkungan hidup. Jadi apa yang kita lakukan, perintis kemarin itu, itu mendapatkan perhatian dunia sekarang ini. Jadi Istiqlal menjadi isu internasional dengan deklarasinya itu bagaimana menggunakan bahasa agama untuk meleserikan dan menyelamatkan alam.